Seperti tahun-tahun sebelumnya, polume sampah pada Ramadan pada tahun ini mengalami peningkatan. Namun peningkatannya tidak terlalu signifikan, biasanya dalam sehari peningkatan polume sampah mencapai 2-3% dari biasanya. Untuk hari biasa, polume sampah sekitar 400 hingga 500 ton per hari. Kebanyakan sampah tersebut merupakan sampah-sampah plastik atau kemasan, baik itu dari rumah tangga maupun dari kegiatan pasar Ramadan. Dan menurut Kabupaten Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin Barzuki, banyaknya kegiatan di warga juga akan menyumbang polume sampah. Pihaknya juga sudah mengantisipasi hal itu dengan menyiapkan armada tambahan untuk mengangkut sampah yang berada di lingkungan maupun di pasar Ramadan. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya memang dalam memasuki atau pas pelaksanaan ibadah Ramadan, Polume sampah pasti meningkat karena sampah ini identik dengan kegiatan. Jadi semakin banyak orang berkegiatan, itu pasti berpotensi untuk menambah jumlah timbulan sampah. Itu seperti taraweh, ya kan, terus acara-acara buka kuasa, walaupun di rumah masing-masing tapi tetap itu akan menambah potensi sampah. Peningkatannya berapa persen, Pak? Tapi tidak banyak, ya peningkatan ya karena ini kami perkirakan banyak sampah plastik, ya kan, sampah plastik, kemasan. Karena sekarang banyak orang jual-jualan dalam bentuk kemasan, paling 2 persen, 3 persen lah. Kalau dari topah biasanya berapa? Ya kalau 400-500, sekali itu aja kan. Berdasarkan data untuk penyumbang sampah paling banyak masih datang dari rumah tangga Senfalepi, Duta TV Banjarmasin.